1471 Formasi besar di udara bergetar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul darinya, mengembun menjadi tombak emas. Itu menembus seperti tombak surgawi. Ini adalah serangan yang mengandung kekuatan penuh dari formasi pelindung agung sekte sihir penekan surga. Itu sangat kuat, hanya tekanan darinya yang membuat hati semua orang bergetar. Selain itu, mereka hanya merasakan gelombang kejut yang lemah. Mereka tidak dapat membayangkan tekanan yang dialami Longchen sebagai target utama serangan. Mulut sekte sihir penekan surga menjijikan. Ah, terserahlah, aku yang akan membantumu hari ini. Longchen menebas evil moon, dan gambar pedang hitam besar menabrak tombak. Boom, tombak itu meledak. Tidak hanya itu, gambar pedang besar juga membelah langit. Formasi besar itu rusak. Retakan menyebar ke seluruh formasi hingga benar-benar hancur. Formasi besar itu rusak. Serangan mengejutkan Longchen tidak hanya menghancurkan formasi besar, tetapi juga menghancurkan hati mereka. Kedatangannya telah menyebabkan alarm berdering di seluruh sekte. Semua ahli mereka bergegas, hanya untuk menyaksikan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Kekuatan Longchen membuat tidak ada dari mereka yang berani melawan. Mereka semua pucat, dipenuhi teror. Wakil ketua sekte memuntahkan darah dari serangan balik karena formasi besar rusak. Tiba-tiba, pandangannya berkelebat. Longchen muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Mulutmu terlalu menjijikan. Wakil ketua sekte sudah memiliki sidik jari di wajahnya sejak tamparan pertama. Kali ini, dia tidak dikirim terbang tetapi langsung hancur berkeping-keping. Longchen mengayunkan punggung telapak tangannya di tamparan lain, yang akhirnya hilang. Niat awalnya adalah untuk terus menamparkan wakil ketua sekte. Dia telah lupa bahwa tanpa dukungan dari formasi besar, wakil ketua sekte bahkan tidak dapat menahan tamparan darinya. Orang-orang sekte sihir penekan surga memiliki tubuh fisik yang sangat lemah. Dengan tubuh fisiknya hancur, roh Yuan wakil ketua sekte terbang keluar. Dia mencoba melarikan diri, karena tidak mungkin dia bisa memblokir Longchen. Wakil ketua sekte dipenuhi dengan penyesalan. Dia terlalu percaya diri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen begitu menakutkan. Saat dia berbalik untuk melarikan diri, Longchen menunjuk satu jari. Panah petir menembus roh Yuan. Tidak, teriakan keputusasaan wakil ketua sekte menggantung di udara saat Yuan spiritnya meledak. Riak menyebar di udara tempat dia meninggal. Dia tidak tahu tentang apa yang dilakukan Qiyunao. Longchen terkejut. Dia dengan cepat menyelidiki jiwa wakil ketua sekte, dan dia tidak menemukan batasan apapun. Dia dengan cepat melewati sebagian besar ingatannya tetapi tidak melihat ingatan tentang Qiyunao menyerang sekte Suantian Dao. Ketika dia telah membunuh kurcaci yang rusak, dia berhasil menangkap sebagian dari jiwanya di mana dia telah melihat staf pemakan jiwa emas valet melepaskan serangan yang kuat, serta sosok Qiyunao. Jelas, wakil ketua sekte ini tidak mengetahui kebenarannya. Longchen melambaikan tangannya, dan riak di udara memudar. Wakil ketua sekte benar-benar mati. Semua anggota sekte sihir pendekan surga, aku, Longchen, datang hari ini untuk membalas dendam. Jika Anda tidak ingin mati, maka Anda harus bergegas dan enyahlah. Longchen memandang dengan dingin pada murid-murid yang jauh dari sekte sihir pendekan surga. Longchen mulai melayang ke udara, Dragonborn Evil Moon di bahunya. Setelah membunuh wakil ketua sekte, dia tampak sangat mengesankan. Dia seperti reinkarnasi Dewa Iblis. Haha, sungguh tidak masuk akal. Dragonborn Evil Moon mendengus, suaranya penuh penghinaan. Jelas ditemukan bahwa tindakan Longchen salah. Untuk Dragonborn Evil Moon, bahkan tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Karena dia telah memutuskan untuk menentukan, maka dia harus membantai semua yang ada di dalam sekte sihir pendekan surga, menjadikannya tanah kematian bahkan tanpa seekor ayam pun terlewatkan. Namun, agar Longchen benar-benar memperingatkan orang-orang seperti itu, Dragonborn Evil Moon tidak dapat memahami kebodohan seperti itu. Longchen, apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Sama seperti semua ahli dari sekte sihir pendekan surga dipenuhi dengan teror, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dua sosok baru muncul. Salah satunya adalah yang Longchen kenali, Kiyunao. Dia memegang tongkat ungu emas di tangannya, dan cahaya surgawi beredar di sekujur tubuhnya. Tongkat itu terdiri dari sembilan halai kayu, dan kepalanya memiliki sembilan batu permata yang bersinar dengan cahaya surgawi. Kekacauan utama beredar di sekitarnya bersama dengan Grendau. Ini adalah item inti dari sekte sihir pendekan surga, tongkat pemakan jiwa emas Valet. Itu sama terkenalnya dengan Menara Suantian dan Pedang Pemisah Surga. Ada juga seorang penatua di samping Kiyunao. Ketika Longchen melihat orang ini, dia menyipitkan matanya. Dia juga mengenali orang ini. Dia adalah ahli bintang kehidupan, tapi dia bukan dari sekte sihir pendekan surga. Tidak, dia berasal dari aliansi surga bela diri. Saat itu, cabang Suantimur dari Martial Heaven Alliance memiliki wakil master aliansi mereka, Deng Chang, berkolusi dengan Zhuotian Xiang dari Pilfali. Mereka telah mencoba meminjam kekuatan semua sekte wilayah Suantimur untuk menghancurkan sekte Dao Suantian. Namun, Longchen telah menamparkan wajah mereka, dan kemudian Yue Qingxian dari sekte Huayun telah mengungkap hubungan Deng Chang dan Zhuotian Xiang. Pada akhirnya, Deng Chang ditangani oleh Martial Heaven Alliance. Setelah itu, aliansi surga bela diri telah mengirim seseorang ke sekte Dao Suantian untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka dan memberi mereka hadiah atas kontribusi mereka. Mereka juga telah melakukan transaksi untuk sumber daya yang diminta sekte Suantian Dao dengan kecepatan tinggi. Orang yang bertanggung jawab atas itu adalah orang ini. Longchen ingat bahwa namanya adalah Luo Jinan. Dia adalah master wakil aliansi saat ini dari aliansi surga bela diri wilayah Suantimur. Agar dia muncul sekarang, Longchen segera merasakan sesuatu yang mencurigakan. Dia dengan dingin menatap mereka berdua, tidak mengatakan apa-apa. Kedatangan Qiyunao mengangkat semangat semua murid yang hadir. Master sekte akhirnya keluar dari pengasingan. Kami diselamatkan. Tolong master sekte, bunuh Longchen yang kejam ini. Tapi jangan beri dia kematian yang terlalu mudah. Jangan lupa untuk mengekstrak jiwanya. Ada banyak cara untuk menyiksanya secara perlahan. Murid-murid yang ketakutan segera membuat semangat mereka meledak. Mereka semua mulai mengutuk Longchen, sepertinya mereka ingin mencabik-cabiknya secara pribadi. Mereka tidak lagi takut. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu bodoh? Anda benar-benar ingin melepaskan orang-orang ini? Apakah Anda pikir mereka akan berterima kasih? Lelucon yang luar biasa, Cibir Efilmun. Saya tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang ini, jadi saya memberi mereka kesempatan untuk hidup. Jika mereka bisa memahaminya, maka baiklah. Jika mereka tidak bisa, maka saya akan membunuh mereka dan mereka tidak bisa menyalahkan saya. Saya selalu menjaga kesadaran saya tetap bersih, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Longchen bukan orang suci, tapi dia juga bukan maniak pembunuh. Di antara jutaan murid di sekte sihir pendekan surga, ada banyak orang idiot. Tapi pasti ada beberapa orang baik juga. Untuk sebagian kecil orang baik ini, Longchen memberi mereka kesempatan untuk hidup. Ada pun apakah orang-orang baik itu mengambil kesempatan untuk pergi atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Di dunia pembantaian tanpa ampun ini, dia hanya bisa melakukan begitu banyak. Berbelas kasih di medan perang adalah murni mencari kematian. Dan kematian itu akan sangat menyedihkan. Para ahli harus membunuh dengan tegas. Mereka tidak bisa ceroboh, juga tidak bisa berhati lembut. Itulah mengapa Efilmun menganggap tindakan Longchen sangat hina. Tapi Longchen punya prinsipnya sendiri. Omong kosong apa, itu hanya buang-buang waktu, kata Efilmun dengan jijik. Longchen mengabaikan nadanya. Sebagai gantinya, dia bertanya, bisakah kamu menangani staff pemakan jiwa emas Valet? Itu adalah item inti dari sekte sihir pendekan surga. Semua orang tahu kekuatannya. Sekarang dia melihatnya, dia merasa sedikit tidak yakin. Staff itu agak baik, kurasa. Mungkin saya tidak bisa mengatasinya dalam kondisi saya saat ini. Kata-kata Efilmun menyebabkan ekspresi Longchen berubah, tetapi buru-buru menambahkan, jangan mulai mengutuk. Pertama, saya masih sangat lemah, dan kedua, saya masih di bawah segel penguasa. Wajar saja aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi jangan panik, meski aku tidak bisa mengalahkannya, menahannya untuk beberapa waktu tidak akan menjadi masalah. Kali ini, kami di sini hanya untuk mengeruk beberapa keuntungan sebelum pergi. Setelah mendengar sisanya, Longchen merasa lebih baik. Jika Efilmun tidak bisa menangani Valet Gold Soul Devoring Staff, maka hari ini, dia akan benar-benar mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Sekarang, dia tidak perlu terburu-buru. Dia dengan tenang menatap Qiyunao dan Luo Jinan. Longchen, kamu adalah murid dari jalan yang benar, tetapi hatimu dipenuhi dengan kejahatan. Anda membantai sesama ras dan bergabung dengan setan. Anda telah menjadi sangat berbeda. Tidakkah menurutmu sudah waktunya untuk meletakkan pedangmu dan menghadapi konsekuensinya? Teriak Luo Jinan. Longchen menatap Luo Jinan dan kemudian menatap Qiyunao. Kemungkinan dengan cepat melintas di benaknya. Dia dengan tenang berkata, Luo Jinan, sebagai wakil master aliansi wilayah Suantimur, niat apa yang kamu miliki dengan memfitnahku? Fitnah. Anda adalah penjahat buronan tidak hanya dari jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan Blood Kill Hall, tetapi Anda juga buronan dari aliansi surga bela diri. Setiap orang telah mengeluarkan surat kematian untukmu. Ketika semua orang di dunia ini sudah menjadi musuhmu, mengapa aku harus memfitnahmu? Cibir Luo Jinan. Bahkan aliansi surga bela diri memandangku sebagai penjahat yang dicari. Itu mengejutkan. Apa alasannya? Tanya Long Chen dengan ringan. Alasannya, Anda mengkhianati benua dan berkolusi dengan setan pohon dunia roh. Anda bahkan membantu setan pohon itu membunuh sesama manusia. Jika Anda baru saja membunuh ahli korup, tidak ada yang peduli. Tapi Anda membunuh orang dari ras kuno, dan itu mengancam kedamaian benua. Yang terpenting, Anda bahkan membantai orang-orang dari aliansi keluarga kuno tanpa ampun. Mereka adalah faksi di dalam jalan yang benar. Sekarang, Anda bukan hanya pengkhianat jalan yang benar, tetapi Anda juga pengkhianat seluruh benua. Jadi, apakah alasan ini cukup? Luo Jinan tersenyum dingin. Dengan Valet Gold Soul Devoring Staff di pihak mereka, dia tak kenal takut. Apakah hanya karena ini kamu bergandengan tangan untuk menghancurkan sekte Suantian Dao? Suara Long Chen langsung menjadi dingin, dan niat membunuh tanpa batas meletus. 1472 Long Chen, jangan memfitnah orang lain. Siapa yang Anda tuduh menghancurkan sekte Dao Suantian? Teriak Qiyunao dengan marah. Long Chen, omong kosong apa yang kamu katakan? Kapan sekte Suantian Dao dihancurkan? Luo Jinan juga ikut berteriak. Hahaha, Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tawa ini penuh dengan niat membunuh. Dunia tampak menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya dan warnanya telah tersedot. Bahkan matahari di langit tidak lagi tampak cerah. Niat membunuh ini, Dragon Bone Evil Moon bergumam pada dirinya sendiri, kaget. Long Chen tertawa karena marah. Dia sekarang 100% yakin bahwa keduanya menyadari kehancuran sekte Suantian Dao. Menurut logika, jika Qiyunao tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan sekte Dao Suantian, dia pertama-tama akan menunjukkan keterkejutan dan tidak langsung menuduhnya mengfitnah. Adapun Luo Jinan, menambahkan penyamarannya hanya memperburuk keadaan. Keduanya pasti tahu tentang masalah ini. Bahkan, mungkin Luo Jinan telah berpartisipasi di dalamnya. Melihat keduanya dengan sok suci mengkritiknya, bertindak seolah-olah mereka berdiri di sisi benar dan moralitas, niat membunuh Long Chen melonjak. Karena itu masalahnya, kalian berdua bisa mati. Cincin surgawi Long Chen muncul, lima bintang beredar di matanya, dan sisik naga hijau menutupi tubuhnya. Dia mengangkat Dragon Bone Evil Moon, dan gambar pedang besar merobek awan. Tidak baik, ekspresi Qiyunao berubah. Serangan ini sangat kuat bahkan sebelum gambar pedang menebas, gunung di bawahnya sudah runtuh. Formasi Kiankun, staff pemakan jiwa, segel. Cahaya surgawi dari staff pemakan jiwa emas Valet tiba-tiba terhubung ke puncak 81 gunung di sekte sihir penekan surga. Kekuatan mereka digabungkan untuk membentuk karakter, sil, raksasa. Saat karakter segel muncul, ruang dan waktu membeku. Dunia memasuki keadaan statis yang aneh. Ini adalah formasi Kiankun Sekte Sihir Penekan Surga. Itu berasal dari zaman kuno, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan tongkat pemakan jiwa emas Valet pada intinya dan energi di dalam 81 gunung, formasi ini dapat menyegel iblis dan dewa. Saat karakter sil muncul, semua orang tidak bisa bergerak. Namun, ada satu pengecualian. Itu tidak dapat menyegel Dragon Bone Evil Moon. Dua gambar naga di atasnya tampak hidup, dan gambar pedang jatuh ke karakter sil. Karakter sil langsung meledak. Itu tidak dapat menahan kekuatan Evil Moon. Saat meledak, 81 gunung juga hancur berkeping-keping. Seluruh sekte sihir penekan surga rusak parah. Adapun para murid di pegunungan, tidak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Mereka semua terbunuh. Bahkan tetua transformasi jiwa tidak dapat bertahan dari ledakan itu. Di seluruh sekte sihir penekan surga, satu-satunya gunung yang bertahan adalah tempat Longchen berdiri. Itu adalah inti dari sekte sihir penekan surga dan dilindungi oleh staf pemakan jiwa emas Valet. Sekarang menjadi gunung yang sepi di tanah yang hancur ini. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Qi Yunau meraung marah. Dia praktis menjadi gila. Serangan yang satu ini hampir sepenuhnya menghancurkan sekte sihir penekan surga. Qi Yunau, Ketika kamu bergandengan tangan dengan jalan rusak untuk menghancurkan sekte Suantian Dao, apakah kamu pernah berpikir tentang kesedihan sekte Suantian Dao? Mari kita lihat siapa yang mencabik-cabik siapa. Longchen meraung dengan marah, dan cahaya hitam meledak dari Evil Moon. Dunia sepertinya berubah menjadi neraka tanpa akhir. Cahaya kiamat penghancur dunia. Qi Yunau mengangkat staf pemakan jiwa emas Valet. Cahaya surgawi memadat dan melesat ke arah Longchen. Boom! Cahaya hitam bertabrakan dengan cahaya surgawi. Kekosongan meledak, dan gemuruh-gemuruh mengguncang telinga mereka. Longchen, aku hanya bisa memberimu waktu sebatang dupa. Cari tahu sendiri, kata Dragon Bone Evil Moon. Longchen mengerti bahwa dalam kondisi Evil Moon saat ini, itu hanya bisa bertahan selama ini. Kakak Luo, cepat bunuh Longchen. Ekspresi Qi Yunau berubah. Dia terkejut menemukan bahwa staf pemakan jiwa emas Valet tersedot oleh pedang hitam Longchen. Mereka menemui jalan buntu, jadi dia segera meminta bantuan Luo Jinan. Longchen, kamu iblis, kamu sekali lagi membantai banyak orang tak berdosa. Hari ini, aku akan mengambil tempat di surga untuk menghukumu. Luo Jinan menembak ke arah Longchen dengan pedang di tangannya. Persetan dengan surgamu. Longchen melepaskan Evil Moon, sebuah pot muncul di tangannya. Boom. Suara ledakan lain terdengar. Pedang Luo Jinan hancur, sementara dia sendiri terlempar ke belakang, batuk darah. Apa? Qi Yunau terkejut melihat ini. Dia tidak menyangka Longchen bisa melepaskan senjatanya dan terus bertarung. Adapun dirinya sendiri, ketika dia mencoba melakukan hal yang sama, dia menemukan energi aneh dari pedang hitam yang mencegahnya untuk membuangnya. Itu menempel di Valet Gold Soul Deforing Staff seperti lem. Begitukah rencanamu untuk mencabik-cabikku? Lalu mari kita lihat siapa yang mencabik-cabik siapa. Bintang jatuh. Longchen mengangkat tangannya, dan sebuah bola emas muncul, dengan cepat tumbuh lebih besar sebelum jatuh dengan cepat. Tidak baik, lari. Para ahli di Gunung Inti semuanya melompat ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Qi Yunau tidak akan bisa membunuh Longchen. Sekarang mereka semua dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka melarikan diri ketika Longchen memperingatkan mereka, mereka tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Boom. Starfall mendarat di tanah dan meledak. Gelombang api menyebar ke segala arah. Ah, tidak. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Teriakan kesengsaraan dan keputusasaan terjalin. Tapi dengan sangat cepat, ratusan ribu ahli berubah menjadi abu. Satu-satunya area dari Sekte Sihir Penekan Surga yang belum dihancurkan kini telah menjadi lautan api. Di gunung besar ini, satu-satunya bangunan yang bertahan adalah patung pendiri Sekte Sihir Penekan Surga. Longchen, mata Qi Yunau hampir meledak. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga darah hampir keluar. Semua ahli Sekte Sihir Penekan Surga sudah mati sekarang. Satu-satunya yang selamat dari sekte itu adalah Qi Yunau. Semua bangunan mereka telah hancur. Hal yang paling membuatnya marah adalah bahwa bahkan pada saat ini, tongkat pemakan jiwa emas Falet masih terikat oleh pedang hitam dan tidak dapat melarikan diri. Jika dia ingin membunuh Longchen, dia harus melawannya dengan tinjunya. Tapi itu tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Kakak Luo, pergilah ke kepala patung leluhur, cepat. Teriak Qi Yunau dengan marah. Luo Jinan tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi kebetulan setelah dipukul mundur oleh serangan Longchen, dia sangat dekat dengan patung itu. Berdengung, saat Luo Jinan mencapai kepala patung, Qi Yunau menekan ruang di antara alisnya. Darah segar menyembur keluar, mengembun menjadi rune di tangannya. Itu menyala dengan cepat. Saat rune darah menyala, sebuah rune juga muncul di tempat yang sama dengan patung raksasa itu. Cahaya surgawi mengalir ke tubuh Luo Jinan. Bermandikan cahaya surgawi itu, pedang rahasia terkondensasi di tangan Luo Jinan. Dengan cahaya surgawi yang mengalir di sekelilingnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kakak Luo, kamu telah diberkati oleh leluhur. Ambil tempatku untuk menyingkirkan Longchen. Tapi tinggalkan jiwanya, saya ingin memastikan dia tidak pernah berinkarnasi lagi. Raung Ki Yunau dengan dendam. Luo Jinan menganggup dan menembak ke arah Longchen, berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengeluarkan satu tebasan pedangnya. Meskipun itu tebasan sederhana, kekuatannya menyebabkan bintang-bintang bergetar. Boom! Longchen mengangkat potnya, tetapi sebagai hasilnya, dia mengeluarkan dengusan teredam saat dia terlempar ke belakang. Kedua lengannya mati rasa, dan dadanya sakit. Dia hampir batuk darah. Mata Longchen mulai bersinar. Sepertinya dia telah meremehkan sekte sihir penekan surga. Untungnya, dia membuat Evil Moon terlebih dahulu melibatkan staf pemakan jiwa emas Valet, sehingga Ki Yunau tidak bisa ikut campur. Jika Ki Yunau memiliki berkah ini dan menggunakan staf pemakan jiwa emas Valet dalam keadaan ini, maka kekuatannya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh Evil Moon. Dua garis cahaya pedang terbang ke arah Longchen. Mereka seperti semburan kekuatan, dan tidak peduli bagaimana Longchen mengelak, dia masih akan dipukul. Serangan semacam ini memiliki kekuatan penguncian yang tak terlihat. Itu akan mengikuti Longchen sampai ke ujung bumi. Bahkan jika penyerang meluncurkannya dengan mata tertutup, itu akan mendarat. Serangan semacam ini hanya bisa dihadapi secara langsung. Longchen memblokir mereka berdua tetapi tidak bisa menahan batuk darah. Kekuatan rahasia di balik serangan ini mampu melewati pot untuk mendarat di tubuhnya. Longchen, kamu harus cepat dan biarkan dirimu ditangkap. Itulah satu-satunya cara untuk mengurangi dosa-dosamu. Teriak Luo Jinan saat dia sekali lagi menyerang dengan pedang rahasianya. Penghancuran naga ganda. Longchen tiba-tiba berteriak, melepaskan Lei Long dan Huo Long. Perjuangan serangga yang tidak berarti. Merusak. Luo Jinan mencibir. Dia merasakan kekuatan besar mendukungnya sekarang. Dia seperti dewa yang bisa menghancurkan dunia dengan lambayan tangannya. Serangan sengit Longchen meledak. Petir dan rune api terbang ke segala arah. Di depan Luo Jinan saat ini, semuanya tampak begitu tidak berdaya. Dia tak terkalahkan. Mati. Luo Jinan menyerang di depan Longchen, menebaskan pedangnya ke arahnya. Bang. Tubuh Longchen meledak, dan ekspresi Luo Jinan berubah. Pada saat yang sama, raungan marah Qiyunao terdengar. Longchen, kamu berani. 1473. Luo Jinan terkejut. Longchen di depannya meledak menjadi rune api. Itu palsu. Kemudian mendengar raungan histeris Qiyunao, dia segera berbalik untuk melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, Longchen telah muncul di depan patung leluhur sekte sihir pendekan surga. Panci di tangannya sudah terangkat. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku, Longchen, tidak berani lakukan. Boom. Dengan senyum dingin, otot lengan Longchen melotot, dan pot menjadi raksasa saat menabrak patung. Seluruh patung itu langsung hancur. Tidak. Ekspresi Qiyunao benar-benar berubah. Matanya hampir keluar. Begitu patung itu pecah, dia tampak menua bertahun-tahun. Adapun Luo Jinan, ketika patung itu meledak, cahaya surgawi di sekelilingnya memudar dan pedang rahasianya menghilang. Gelombang kelemahan menyapu dirinya, membuatnya hampir roboh ke tanah. Tubuhnya berkedut. Dia terkejut menemukan kerutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kulitnya. Melihat tangannya sendiri, dia menemukan bahwa dia sekarang tinggal kulit dan tulang, seperti seorang penatua di ranjang kematian mereka. Semua darah esensinya telah tersedot. Bagaimana, bisa, ini terjadi? Luo Jinan tiba-tiba merasakan dunia di sekitarnya mulai berputar. Dia jatuh ke tanah dan tidak pernah berdiri lagi. Api jiwanya telah padam. Bahkan saat Luo Jinan meninggal, dia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Sebenarnya berkat surgawi ini adalah semacam pengorbanan. Oleh karena itu, Luo Jinan tanpa sadar telah menawarkan ki, esensi, dan jiwanya ke patung itu dengan imbalan kekuatan yang meluap sementara. Tapi ketika patung itu hancur, hidupnya ikut layu. Oh, masih ada formasi. Begitu patung itu pecah, Longchen berhasil melihat sebuah gua di tanah di bawahnya. Di dalam gua ada kolam dewa setinggi 300 meter. Kolam surgawi ini dipenuhi dengan rune yang mengalir. Itu hampir seperti lahar, dan mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Ketika dia melihat kolam surgawi, Feng Fu, Aliot, nasib kehidupan, istana pencerahan, dan bintang gerbang surgawi mulai berputar dengan cepat, seolah-olah mereka menjadi bersemangat. Apakah ini sesuatu yang mereka butuhkan? Longchen senang dengan penemuan ini, dan dia mengulurkan tangannya. Cairan surgawi berubah menjadi arus yang langsung mengalir ke ruang kekacauan utamanya. Longchen, kamu berani mengambil sumber penekan surga, aku akan, aku akan, Qiyunao meraung dengan marah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengancam Longchen. Cairan surgawi ini bukanlah cairan yang sebenarnya. Ini adalah mata air surgawi langit dan bumi yang telah dikumpulkan oleh sekte sihir penekan surga selama puluhan ribu tahun. Itu adalah jenis energi yang aneh. Itu tidak bisa diserap secara langsung, juga tidak bisa disuling menjadi pil. Tapi mata air ini adalah sesuatu yang menentukan naik turunnya sebuah sekte. Itu adalah kondensasi dari keberuntungan karma sekte, karena itu tidak bisa hilang bagaimanapun caranya. Jika hilang atau hancur, maka keberuntungan karma sekte itu akan hilang sama sekali, dan sekte itu cepat atau lambat akan menghilang dari dunia. Melihat sumber penekan surga diambil, kepala Qiyunao hampir meledak. Dia hampir pingsan. Ketika Longchen menghancurkan sekte sihir penekan surga, ketika dia membunuh para murid, itu tidak mewakili kematian sekte tersebut. Jika bangunan dihancurkan, sekte dapat dibangun kembali. Jika para murid pergi, yang baru dapat direkrut dan dipersiapkan. Bagaimanapun, ini adalah sekte sihir penekan surga, dan memiliki bisnis yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar. Beberapa murid mereka ada di luar sana menjalankan tugas mereka, jadi warisan mereka belum sepenuhnya terputus. Selama mereka punya waktu, selama mereka memiliki sumber daya, sekte sihir penekan surga perlahan bisa pulih. Masih ada harapan. Namun, sekarang Longchen telah mengambil sumber penekan surga, sekte sihir penekan surga telah kehilangan semua keberuntungan karmanya. Nasib buruk akan mengganggu sekte sihir penekan surga sampai benar-benar lenyap dari dunia ini. Dunia kultifasi tidak lagi memiliki sekte sihir penekan surga. Qi Yunao adalah penerus sekte sihir penekan surga saat ini. Untuk sekte yang akan dihancurkan saat berada dalam komandonya membuatnya merasa lebih buruk daripada jika dia dibunuh. Longchen, tidak banyak waktu tersisa. Longchen baru saja mengambil cairan surgawi ketika dia mendengar suara Evil Moon di kepalanya. Dia buru-buru bergegas. Mengambil napas dalam-dalam, 108 ribu bintangnya berputar dan empat lautan Qi-nya melonjak. Semua Yuan spiritnya langsung mengalir ke Evil Moon. Kekosongan bergetar saat Qi hitam meletus menjadi pusaran air besar. Cahaya surgawi dari staf pemakan jiwa Mas Valet tersedot ke pusaran air hitam, yang dialihkan ke tanah. Sebuah curang maut muncul. Adapun Longchen dan Evil Moon, berkat pengalihan itu, mereka menyelinap pergi. Kabut hitam perlahan memudar, dan sinar matahari yang hangat menyinari sekali lagi. Namun, pemandangan asli yang indah telah hilang sama sekali. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil telah dihancurkan, dan tanah ini benar-benar berantakan. Ahahaha. Melihat pemandangan yang hancur ini, Qi Yunao melolong seperti serigala. Dia dengan menyakitkan mengayunkan kepalanya beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia berharap ini adalah mimpi buruk, bahwa itu semua hanya ilusi. Tetapi ketika dia membuka kembali matanya, dia masih melihat hal yang sama. Longchen, aku, Qi Yunao, bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Saat Qi Yunao meraung, staf pemakan jiwa Mas Valet melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan tekanan surgawi yang menakutkan mengguncang kehampaan. Ruang berputar, dan Longchen jatuh dari langit. Tempat ini adalah gurun, jauh dari sekte sihir penekan surga. Semua energinya telah dikirim ke Evil Moon, yang memungkinkan transportasi jarak jauh satu kali. Longchen pingsan di tanah, merasa seperti tidak ada sedikitpun energi di tubuhnya. Kamu juga mendapat keuntungan. Mengapa Anda harus mengambil semua energi saya ketika kami berlari? Tanya Longchen. Dragon Bone Evil Moon pasti mendapat banyak manfaat dari staf pemakan jiwa Mas Valet. Tetapi ketika berlari, itu menggunakan semua energi Longchen, menyerap Yuan spiritnya hingga kering. Itu sangat tidak adil. Mengingat betapa lemahnya dirimu, bekerja sama saja. Anda sudah memiliki keuntungan besar, jadi Anda harus membayar harga untuk keuntungan itu. Itulah satu-satunya cara untuk bersikap adil, kata Evil Moon. Longchen diam dan tidak membalas. Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu benar, dia menemukan bahwa dia benar-benar memiliki keuntungan besar. Jika bukan karena Evil Moon, dia tidak akan bisa masuk ke sekte sihir penekan surga sendirian. Kali ini, dia mengandalkan kekuatan eksternal untuk membalas dendam. Meskipun sangat memuaskan, dia tidak menyukai perasaan itu. Kekuatan Evil Moon bukanlah kekuatannya, dan itu sangat berbahaya. Jika suatu hari dia menjadi bergantung padanya dan Evil Moon mengakhiri kerja sama mereka, kekuatan tempur dan kemauannya akan sangat melemah. Evil Moon, seberapa kuat staff pemakan jiwa emas Valet? Tanya Longchen. Seberapa kuat, lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Sebenarnya, ini sangat berbahaya. Anak kecil itu bernama Kiyunao, dia terlalu ceroboh. Jika dia merasakan bahaya sejak awal dan langsung memanggil berkah dari patung leluhur, menggunakan kekuatan keberuntungan karma sektenya, kamu pasti sudah mati hari ini, kata Evil Moon. Di sisi lain, itu juga berkat Longchen. Sebelum masuk, dia sudah memberitahu Evil Moon untuk tidak melepaskan auranya. Itu untuk menurunkan pertahanan lawannya. Itulah mengapa Kiyunao merasa bahwa pedang hitam di bahu Longchen paling banyak adalah benda leluhur. Itulah kesalahan yang menyebabkan dia menderita kerugian yang begitu menyedihkan. Evil Moon mungkin tidak mengatakannya, tapi itu benar-benar mengagumi kecerdasan Longchen. Jika bukan karena klon api dan kemampuan Longchen untuk menyesatkan arah lawannya, dia tidak akan bisa mengelabui kurcaci korup. Maka dia tidak akan bisa menusuk Evil Moon ke dalam korup God School. Kali ini, dia sekali lagi menggunakan akalnya untuk menghindari kesengsaraan yang fatal. Itu bukan kebetulan. Bagaimana perolehanmu kali ini? Tanya Longchen. Bagus. Terakhir kali saya mendapat semut, dan kali ini saya akhirnya mendapat sepotong daging, kata Evil Moon. Ia senang dengan panennya kali ini. Longchen akhirnya mengerti mengapa perbedaan antara benda-benda suci bisa begitu besar. Tengkorak dewa yang rusak berada pada level yang sama dengan cermin reinkarnasi, tetapi ketika mereka dibandingkan dengan menara suantian atau staf pemakan jiwa emas valet, perbedaannya sangat besar. Longchen, apakah kamu takut aku membunuhmu begitu aku menjadi lebih kuat? Tanya Evil Moon tiba-tiba. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Longchen perlahan duduk dan membersihkan pasir. Setelah beristirahat sebentar, dia merasa jauh lebih baik. Hef, kamu sangat percaya diri. Dengus Evil Moon. Keyakinanku tidak hanya datang dari segel Sovereign Yun Sang. Saya memiliki kekuatan saya sendiri. Sebenarnya, aku ingin menguji apakah Manik Primal Chaos bisa membunuhmu berkali-kali sekarang. Bibir Longchen melengkung membentuk senyuman. Saat basis kultifasinya meningkat, kendalinya atas Manik Primal Chaos juga menguat. Dia adalah penguasa dalam ruang kekacauan utama, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ide ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak dia keluar untuk menaklukkan Evil Moon. Namun, Sovereign Yun Sang telah membuat segalanya menjadi sederhana, jadi Longchen tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan Manik Primal Chaos untuk menanganinya. Hef, Evil Moon mendengus dan mulai mengabaikan Longchen. Setelah beristirahat sebentar, Yuan Spirit akhirnya mulai beredar ke seluruh tubuhnya sekali lagi. Hanya pada saat inilah pikirannya memasuki ruang kekacauan utama. Dia mencari-cari cairan surgawi yang dia peroleh, tetapi dia terkejut menemukan bahwa cairan itu hilang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Longchen melompat kaget. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang hilang di ruang kekacauan utama? Tidak ada tanda-tanda itu memasuki tanah, tetapi itu benar-benar menghilang. Dia melewati setiap sudut ruang kekacauan utama, bahkan melewati tanah hitam, tetapi tidak menemukan sedikitpun jejaknya. Berdengung. Tiba-tiba, lautan pikirannya bergetar hebat. Dia buru-buru melihat ke dalamnya. Ketika dia melihat pemandangan di dalam lautan pikirannya, dia melompat kaget lagi. Dia melihat sejumlah besar cairan surgawi mengambang di depan bintang gerbang surgawi. Krone yang tak terhitung jumlahnya dalam cairan surgawi telah membentuk aliran kecil yang mengalir ke bintang gerbang surgawi. Bintang gerbang surgawi seukuran kepalan tangan sekarang telah tumbuh hingga 3 meter, dan itu hanya tumbuh secara bertahap. Saat itu beredar, ruang spiritualnya bergemuruh. Tekanan kuat tumbuh. Sepertinya, aku, aku telah menemukan cara yang tepat untuk memadatkan Divine Gate Star. 1474. Cairan surgawi dari sekte sihir pendekan surga ini terbentuk dari rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melonjak seperti lahar. Krone kecil itu terus-menerus diserap oleh Divine Gate Star. Pada saat yang sama, Feng Fu, Alioth, takdir kehidupan, dan bintang istana pencerahan mulai mengalami perubahan besar. Kabut menyelimuti bintang-bintang, sehingga mustahil untuk melihat perubahan yang terjadi di dalamnya. Mata air surgawi langit dan bumi yang mereka sebut sumber pendekan surga ini adalah keberadaan yang melambangkan keberuntungan karma mereka. Setiap sekte memiliki mata air yang serupa. Karena itu mewakili keberuntungan karma mereka, mengamatinya memungkinkan orang lain untuk menentukan apakah suatu sekte akan berkembang atau menurun. Semakin banyak, semakin banyak sekte akan berkembang. Tapi ketika semakin jarang, itu menandakan sekte tersebut mulai menurun. Pada saat itu, sekte tersebut harus membunyikan alarmnya. Mata air surgawi adalah cara untuk mengukur naik turunnya sekte. Hal semacam ini terdengar misterius, tapi itu benar-benar ada. Ketika sebuah sekte didirikan, itu harus mendirikan mata air surgawi ini. Pendiri generasi pertama akan mengirimkan jejak jiwa mereka sendiri ke dalam formasi. Itu adalah primer yang memadatkan aliran ki surga dan bumi. Setelah itu, mata air surgawi akan terbentuk. Itu berarti sekte tersebut telah menerima pengakuan langit dan bumi, dan dapat berkembang di benua surga bela diri. Tapi ada banyak ahli yang ingin mendirikan sekte mereka sendiri tapi tidak mendapat pengakuan yang sama. Tidak dapat menciptakan mata air dewa, tidak ada cara bagi mereka untuk mendirikan sekte mereka. Tentu saja, tanpa mata air dewa, mereka dapat memaksanya dan tetap menciptakan sekte tersebut. Tapi semua sekte itu memiliki akhir yang menyedihkan, dan mereka menghilang seperti asap, orang-orangnya tidak punya uang dan mati. Tanpa memadatkan mata air dewa, tidak ada cara untuk membuat koneksi dengan aliran ki dunia. Itu seperti mendirikan sekte tanpa fondasi. Itu bisa dihancurkan kapan saja. Tidak mungkin itu akan bertahan melewati tiga generasi. Mereka tidak dikenali oleh langit dan bumi. Jadi semua sekte yang warisannya bertahan memiliki mata air surgawi mereka sendiri. Namun, perbedaan kekuatan antar sekte berbeda, jadi mata air dewa mereka semuanya berbeda. Tapi bagaimanapun, ada hukum besi di dunia ini. Jika mata air surgawi sekte sepenuhnya tersedot hingga kering, sekte itu akan segera menghilang seperti asap tertiup angin. Dunia ini tidak akan lagi memiliki nama sekte itu lagi. Bahkan jika ratusan ribu tahun berlalu, tidak mungkin membuat sekte dengan nama itu lagi. Hukum langit dan bumi tidak akan mengizinkannya. Tidak mungkin menciptakan mata air surgawi untuk sekte itu. Dengan kata lain, setelah kehilangan mata air surgawi mereka, sekte sihir penekan surga telah kehilangan fondasinya. Mereka akan segera menghilang dari dunia ini selamanya. Menghancurkan mata air surgawi menghancurkan fondasi sekte. Di benua surga bela diri, kecuali permusuhan antara kedua belah pihak telah mencapai puncaknya, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu, karena itu terlalu kejam. Selain itu, tidak ada yang benar-benar ingin melakukan hal seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena mata air dewa sekte pasti akan dijaga dengan kekuatan terbesar mereka, sementara alasan lainnya adalah karena itu tidak memberi manfaat apapun bagi mereka. Bahkan sekarang, tidak ada yang menemukan kegunaannya selain sebagai simbol kebangkitan atau kejatuhan sekte. Tidak peduli apa yang Anda coba untuk menahan mata air surgawi, itu perlahan akan memudar begitu dihapus dari sumbernya. Itu akan menyatu kembali dengan langit dan bumi. Dengan kata lain, itu tidak memiliki kegunaan sedikitpun. Tetapi ketika Longchen membawanya ke ruang kekacauan utama, itu benar-benar berlari ke lautan pikirannya sendiri dan mulai diserap oleh bintang gerbang surgawi. Semua lima bintang beresonansi. Longchen dapat dengan jelas merasakan mereka tumbuh lebih kuat dengan cepat. Kecepatan itu lebih dari seratus kali lebih besar daripada saat dia dengan gila-gilaan mengonsumsi pil obat. Itu sebabnya matanya sekarang bersinar. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya mengalami transformasi. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya transformasi itu, dia bisa merasakan dirinya semakin kuat dengan cepat. Divine Get Star seperti Serigala Rakus menikmati pesta. Tapi pesta ini begitu besar sehingga tidak bisa melahapnya dalam sekali teguk. Itu perlu menyerapnya perlahan. Kamu menghancurkan Sekte Dao Suantianku, jadi aku menghancurkan Sekte Sihir Penekan Surgamu. Apakah kamu senang sekarang? Cahaya kejam muncul di mata Longchen. Bahkan sekarang, dia tidak dapat mengusir kebenciannya. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan kebenaran dari Qiyunao. Saya tidak tahu seberapa terhubung masalah ini dengan saya. Bahkan seni tubuh Hegemon 9 bintang tidak dapat menemukan kebenaran dari masalah ini. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Saat berada di Sekte Suantian Dao, dia telah menenangkan dirinya dan menggunakan seni tubuh Hegemon 9 bintang untuk melihat kembali ke masa lalu. Tapi dia masih gagal. Awalnya dia berpikir bahwa dia terlalu marah dan tidak bisa menenangkan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Bahkan jika dia marah, itu seharusnya tidak memengaruhi kemampuan seni tubuh Hegemon 9 bintang. Itu karena seni tubuh Hegemon 9 bintang bukanlah sesuatu yang harus dikembangkan dengan tenang dalam hal apapun. Longchen menghela nafas. Setelah melihat Sekte Suantian Dao dihancurkan, dia diliputi amarahnya. Niat membunuhnya praktis telah mengambil alih. Tapi setelah menghancurkan Sekte Sihir Penekan Surga, dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Valet Gold Soul Devoring Staff dari Heaven Suppressing Magic Sekte sangat kuat. Bahkan Evil Moon hanya bisa mengulur waktu sebatang dupa. Maka menara Suantian yang sama-sama terkenal tetapi berorientasi defensif seharusnya mampu melindungi dirinya sendiri. Paling tidak, dia seharusnya bisa kabur sambil melindungi orang lain. Dan dengan kecerdasan dan ketegasan Li Tian Suan, dia pasti tidak akan dengan bodohnya bertarung langsung seperti Longchen. Dia pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Tetapi bahkan jika Sekte Suantian Dao berhasil melarikan diri, itu pasti memakan korban yang menyedihkan. Dia telah merasakan kebencian yang tak terbatas di mana Sekte itu berada. Itu sisa dari orang yang sudah meninggal. Semua bentuk kehidupan merindukan kehidupan. Ketika hidup mereka diakhiri secara paksa, mereka secara alami akan merasakan kebencian dan keengganan. Adapun musuh yang telah menyerang, mereka jelas telah bersiap sejak lama dan merencanakan serangan yang menggelegar. Mereka pasti ahli yang menakutkan. Dan mengikuti logika itu, orang-orang yang telah meninggal di Sekte Suantian Dao harus menjadi orang-orang Sekte Suantian Dao. Tidak peduli betapa hebatnya Li Tian Suan, tidak mungkin dia bisa melindungi semua orang. Akan luar biasa jika dia bahkan bisa melindungi sebagian dari murid elit. Murid dan pekerja Sekte luar itu mungkin telah dibantai tanpa ampun. Itu karena dia merasakan kebencian yang tak terbatas sehingga niat membunuh Long Chen melonjak tak terkendali. Bahkan tanpa memikirkannya, dia telah masuk ke Sekte Sihir Penekan Surga. Jelas, hanya Qiyunao dan Master Wakil Aliansi dari Cabang Timur Martial Heaven Alliance yang tahu tentang masalah ini. Sayangnya, jiwa Luo Jinan telah padam, dan Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencari jiwanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia membawa Minky bersamanya kali ini, maka dengan bantuannya, dia akan bisa mempelajari kebenaran lebih cepat. Tapi Legion Dragon Blood berada di tengah-tengah dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin melalui rasa sakit dari pertempuran dunia roh lagi, jadi dia tidak ingin mengganggu kemajuan mereka. Satu pengalaman menyakitkan saja sudah cukup. Setelah memulihkan sekitar 20% dari Yuan Spiritnya, Long Chen mengeluarkan peta dan menentukan posisinya. Dia mulai pergi menuju kota Suan Timur. Namun sebelum pergi, dia tidak punya pilihan selain mengubah penampilannya. Awalnya, dia juga berencana mengganti jubahnya. Hitam terlalu mencolok, tapi kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Hitam adalah warna favoritnya. Sekte Dao Suantian dan Sekte Sihir Penekan Surga telah dihancurkan. Berita ini akan mengguncang kota Suan Timur, dan mungkin seluruh Central Plains. Long Chen sedang bersiap untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba. Dia menduga bahwa Sekte Pertempuran Pembelah Surga tidak tahu tentang masalah ini. Jika tidak, mereka akan menjadi orang pertama yang melompat keluar untuk membalas dendam Sekte Suantian Dao. Ini terlalu aneh, tapi sekarang setelah dia tenang, dia memikirkan pilihan terbaiknya, Sekte Huayun. Dia harus menemukan Zheng Wenlong. Zheng Wenlong adalah satu-satunya yang bisa membantunya sekarang. Dengan jaringan luas Sekte Huayun, bahkan sehelai rumput pun tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Mereka harus bisa memberinya sedikit informasi. Setelah memutuskan itu, Long Chen mempercepat langkahnya. Mulai hari ini, jalannya menjadi semakin sulit, tapi dia tidak takut. Berita tentang kehancuran Sekte Suantian Dao awalnya disegel berkat jalur korup. Dunia luar belum mempelajarinya. Tapi berita bahwa Sekte Sihir Pendekan Surga telah dihancurkan menyebar seperti api. Hanya dalam beberapa jam, seluruh wilayah Suantimur mengetahuinya. Pada saat itulah berita kehancuran Sekte Suantian Dao juga menyebar. Seperti yang diharapkan, wilayah Suantimur sangat terguncang. Orang-orang bahkan tidak berani mempercayai berita ini. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Mereka pergi ke Sekte Sihir Pendekan Surga dan melihat tanah itu benar-benar hancur. Ketika mereka melihat patung leluhur rusak, mata air dewa pecah, mereka semua tersentak. Ini terlalu ganas. Siapapun yang melakukan ini telah benar-benar menghancurkan fondasi Sekte Sihir Pendekan Surga. Tidak akan pernah ada Sekte Sihir Pendekan Surga di dunia ini lagi. Saya dengar itu dilakukan oleh Longchen. Selama pertempuran, ada seseorang di kejauhan yang merekamnya dengan giyok fotografi. Meskipun jaraknya terlalu jauh dan gambarnya kabur, Anda dapat mendengar mereka berbicara. Ada juga cincin surgawi unik Longchen. Itu harus akurat. Bagaimana mungkin, Longchen menghancurkan Sekte Sihir Pendekan Surga sendirian? Apakah kamu bercanda? Tidak ada yang berani percaya bahwa satu murid jadekor telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membunuh Sekte yang telah turun dari zaman kuno. Sekte Sihir Pendekan Surga adalah eksistensi yang bahkan selamat dari era kegelapan. Untuk itu dihancurkan oleh seorang murid jadekor, itu tentu saja tidak bisa dipercaya. Tapi rekaman buram itu dengan cepat menyebar melalui giyok fotografi yang tak terhitung jumlahnya. Keributan yang kacau menyebar ke seluruh wilayah Suantimur. Longchen benar-benar menghancurkan Sekte Sihir Pendekan Surga sendirian. Mungkinkah penghancuran Sekte Suantian Dao dilakukan oleh Sekte Sihir Pendekan Surga? Kalau tidak, mengapa Longchen berulang kali mengatakan bahwa ini untuk balas dendam? Banyak orang mulai menebak-nebak apa yang ada di balik cerita ini. Untuk dua sekte besar yang telah dihancurkan berturut-turut sulit diterima. Untuk sementara waktu, banyak sekte mulai menggigil ketakutan, terutama sekte-sekte yang pernah menjadi musuh Sekte Suantian Dao. 1475 Kota Suantimur berkembang seperti sebelumnya. Gelombang pejalan kaki mengalir melalui jalan-jalan. Hanya formasi teleportasi yang membuat ribuan orang berbaris. Longchen baru saja mencapai kota Suantimur ketika dia melihat ratusan ahli di depan formasi teleportasi tempat dia berada, menyelidiki semua orang yang memasuki kota. Ada tanda besar di depan, dan gambar seseorang telah digambar di atasnya. Garis yang seragam, warna yang cerah. Bahkan ekspresi, pembawaan, dan emosi orang ini ditangkap dengan sangat jelas. Saya berani mengatakan bahwa pelukis ini adalah master mutlak. Melihat lukisan itu, Longchen mau tak mau mengucapkan beberapa kata pujian. Orang yang digambarkan pada tanda itu adalah dirinya sendiri. Warnanya, detailnya, semuanya ditangkap dengan sempurna. Bahkan Longchen pun merasakan pujian untuk artis tersebut. Itu benar-benar terlihat seperti dia. Hei, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Orang itu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika kamu ingin mati, maka jangan bawa aku bersamamu. Pria di depan Longchen di barisan berbalik untuk memelototinya. Saya hanya mengomentari seni. Berdasarkan kata-katamu, orang yang tampan dan heroik ini punya cerita yang bagus. Longchen tidak bisa menahan perasaan bahwa ini lucu. Ekspresi orang itu berubah, dan dia memelototi Longchen sebelum benar-benar keluar dari barisan dan kembali ke akhir. Tampak seperti dia menghindari wabah, seolah-olah berada di dekat Longchen akan menginfeksi dia. Apa? Serius? Longchen kaget. Bagaimana kata-katanya memicu teror seperti itu? Adik laki-laki, kamu harus lebih tenang. Jangan cari masalah sendiri. Ijinkan saya memberitahu Anda, orang-orang di depan itu semuanya hajingan. Bahkan jika tidak ada yang salah, mereka akan menemukan sesuatu yang salah. Jika Anda mengatakan sesuatu tentang orang itu, mereka akan segera menyelidiki Anda, bisik pria di belakangnya. Bukannya aku kenal orang di foto itu. Mengapa saya harus takut? Tanya Longchen. Orang itu melihat ke depan, dan melihat mereka masih beberapa mil dari garis depan, dia sepertinya merasa bahwa jarak ini cukup aman baginya untuk berkata, Adik, aku tahu kamu tidak memiliki pengalaman dengan dunia. Yang penting bukanlah apakah Anda mengenal orang itu atau tidak. Yang penting adalah berapa banyak yang Anda miliki di saku Anda, mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Ah, anak-anak muda, kalian belum cukup menderita. Apakah Anda tahu siapa orang yang ada di gambar itu? Tolong beritahu aku, orang ini sangat tampan dan riang, seorang pahlawan yang jelas luar biasa, seseorang yang dapat mengangkat langit dan bumi. Berhenti-berhenti, jika kamu mulai berbicara seperti ini, saya juga akan bergabung dengan barisan di belakang, kata orang itu tanpa daya. Dia juga takut terlibat. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang di dekat mereka dalam antrean yang berlari ke belakang lagi, jelas ingin menjauhkan diri dari Longchen. Dalam perjalanannya ke sini, Longchen telah memikirkan banyak hal, dan dia merasa litian suan dan aman seharusnya tetap aman. Selain itu, setelah menggigit staf pemakan jiwa emas Valet, dia merasa jauh lebih baik. Dia lebih santai, yang membuatnya bisa bercanda dengan orang ini. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Kakak laki-laki, beritahu saya, apa cerita di balik ini. Longchen langsung memberi orang ini botol batu giyok kecil. Orang itu terkejut, dia mengambil botol itu, dan menyapunya dengan perasaan surgawi, dia menemukan pil obat tingkat 9 kelas atas. Dia sangat gembira, tapi dia pintar, dan kegembiraan itu hanya muncul sesaat di wajahnya sebelum ditekan. Sekarang dia merasa bahwa pemula yang tidak berpengalaman ini adalah seseorang yang berasal dari latar belakang yang sangat mengejutkan. Kemungkinan besar, dia adalah seseorang dengan status tinggi dari kekuatan tertinggi yang keluar untuk mencari pengalaman. Itu sebabnya dia tidak mengerti cara dunia bekerja. Namun, cara dia menghabiskan banyak uangnya sangat mengejutkan. Pil obat yang satu ini bernilai lebih dari setengah kekayaan totalnya. Jangan punya ide. Meskipun saya tidak tahu banyak, Orang seperti Anda tidak dapat menipu saya, kata Longchen, sentuhan jijik muncul di wajahnya. Dari tatapan orang itu, dia telah melihat keserakahan dan kelicikan. Orang ini sebenarnya mulai memandangnya sebagai domba gemuk. Apakah penampilan palsunya benar-benar terlihat seperti tuan muda yang manja? Longchen membuat tatapannya tajam. Orang ini sekarang merasa seperti dua bilah tajam menusuk jantungnya dan melihat melalui pikirannya. Tidak, tidak, itu salah paham. Saya tidak akan berani memiliki pemikiran seperti itu. Orang itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Keringat menetes di pelipisnya. Dia merasa seperti dewa kematian sedang menatapnya. Selama Longchen menginginkannya, dia bisa membunuhnya. Berbicara, apa sebenarnya yang terjadi? Saya baru saja keluar untuk mencari pengalaman, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia sekuler ini. Jika Anda menjelaskannya dengan benar, mungkin ada hadiahnya, kata Longchen, membual tanpa malu-malu. Karena orang ini mengira dia adalah tuan muda, dia bisa bertindak seperti tuan muda, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia tetapi sebenarnya adalah eksistensi yang sangat kuat. Setidaknya orang idiot tidak akan mencoba menipunya. Ya, tentu saja. Sepertinya Anda bukan seseorang dari wilayah Suantimur, atau Anda pasti tahu siapa keberadaan yang menakutkan ini. Orang itu dengan tergesa-gesa mulai bertindak dengan tulus. Jangan mencoba menebak latar belakangku. Jika Anda menolak untuk mengatakannya, saya akan mencari orang lain, kata Longchen dengan tidak sabar. Orang ini benar-benar memandangnya sebagai orang idiot. Dia sebenarnya ingin memancing informasi darinya. Ya, ya, saya akan berbicara. Melihat ketidaksabarannya, orang ini buru-buru membuang pikiran itu dan menunjuk ke lukisan itu. Orang itu adalah Raja Yama yang menakutkan yang telah membunuh banyak orang. Saya kira Anda tahu tentang tiga sekte besar surgawi. Dua dari mereka baru-baru ini dihancurkan olehnya. Dua, kali ini giliran Longchen yang terkejut. Ya, nama orang ini adalah Longchen. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius, jenius yang paling menakutkan di wilayah Suantimur. Namun, setelah pergi ke dunia roh, senjata jahat menguasai pikirannya, mengubahnya menjadi iblis. Dia membunuh siapa saja yang dia lihat, apakah mereka teman atau musuh. Begitu dia kembali ke sekte Dao Suantian, dia menghancurkan sektenya, membunuh tuannya dan sesama murid. Bahkan sekte itu sendiri berubah menjadi tanah tandus. Awalnya banyak yang tidak percaya. Tapi kemarin, Pilfali, Ras Kuno, Korupat, aliansi keluarga kuno, Blood Kill Hall, dan kekuatan besar lainnya yang tak terhitung jumlahnya maju untuk memastikan bahwa Longchen berada di bawah kendali senjata jahat. Dia bukan lagi Longchen yang lama. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, dan mereka semua telah mengirimkan surat kematian untuknya. Bahkan aliansi surga bela diri berpartisipasi dalam surat kematian, dan mereka telah memanggil semua sekte besar untuk memburunya demi keselamatan wilayah Suantimur. Jadi, karena semua orang memburunya, formasi teleportasi besar semuanya memiliki orang yang menyaringnya untuk memastikan Longchen tidak datang, kata orang itu. Tanpa disadari, Longchen mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ini jelas merupakan upaya yang tercela dan tak tahu malu untuk menjebaknya. Itu adalah skema yang dibuat oleh Ras Kuno, Jalur Rusak, dan Aliansi Keluarga Kuno. Mereka menggunakan Dragon Bone Evil Moon untuk menjebaknya atas tuduhan kriminal ini. Sekarang penghancuran sekte Dao Suantian telah menjadi sesuatu yang tercela yang telah dia lakukan. Bagi mereka untuk mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan sektenya sendiri dan membunuh para tetua, bagaimana mungkin Longchen tidak marah? Bukan hanya Ras Kuno, Jalan Korup, dan Aliansi Keluarga Kuno. Ada juga Pilfali yang sudah lama diam. Mereka juga berpartisipasi dalam hal ini, tampil dengan status khusus mereka untuk memastikan bahwa dia adalah seorang iblis. Ini adalah skema yang sangat besar, dan skema tanpa solusi apapun. Saat ini, sekte Suantian Dao telah pergi, dan Aliansi Surga Beladiri juga menentangnya. Itulah yang paling membuatnya marah. Selain itu, mengingat bahwa Wakil Aliansi Master Aliansi Surga Beladiri wilayah Suantimur telah berada di sekte sihir penekan surga, Longchen mencium sebuah skema. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa Aliansi Surga Beladiri telah benar-benar berubah. Itu bukan lagi Aliansi Surga Beladiri yang adil dan adil seperti di masa lalu. Butuh dua hari baginya untuk tiba di sini. Dia bisa saja datang lebih awal, tetapi dia telah menunggu untuk pulih sepenuhnya. Sekarang amarahnya yang baru saja ditekan melonjak sekali lagi. Seluruh dunia sekarang penuh dengan musuh-musuhnya. Sekarang setelah dia mempelajari ini, kepercayaan aslinya menjadi goyah. Dia berteman dengan Zheng Wenlong, dan mereka telah bekerja sama sejak lama. Mereka memiliki persahabatan yang dalam, tetapi dapatkah persahabatan ini menanggung cobaan seperti itu? Itu sulit untuk dikatakan. Pengusaha peduli tentang keuntungan. Ketika keuntungannya tidak sesuai dengan bahayanya, apakah dia masih akan bekerja sama dengannya? Zheng Wenlong berbeda dari Dragonblood Legion yang berjuang bersama untuk keluar dari kematian. Pengusaha harus melihat sesuatu dari sudut pandang seorang pengusaha. Kalau tidak, mereka tidak layak disebut pengusaha. Longchen sekarang tidak tahu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke wilayah Suan Timur. Jika dia membuat pilihan yang salah, dia tidak hanya akan kehilangan seorang teman, dia mungkin telah menyerahkan dirinya ke kutukan abadi. Saat dia melamun, orang itu melanjutkan, sebenarnya, ini semua omong kosong. Mencari Longchen hanyalah sebuah alasan. Alasan ini telah menjadi cara untuk mengambil kekayaan orang lain. Oh, mengapa demikian? Saat Longchen mengajukan pertanyaan ini, keributan datang dari depan. Lepaskan aku. Aku bahkan tidak tahu Longchen. Anda menjebak saya. Ini tidak adil. Orang yang berteriak adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah mewah. Dia terlihat seperti ahli jadekor dengan status tertentu. Tapi sekarang suaranya penuh teror. Sungguh lelucon, semua orang di wilayah Suan Timur tahu siapa Longchen. Kebohonganmu hanya menyerahkan keadaan. Bahwa dia pergi untuk interogasi mendetail. Tapi Anda tidak perlu khawatir, kami tidak akan salah memperlakukan orang baik. Namun, dia juga tidak akan melepaskan orang jahat. Anda sebaiknya bekerja sama. Teriak seorang pakar Lifestar. Sepertinya dia adalah pemimpin yang bertugas mengawasi wilayah ini. Apakah kamu lihat, ini semua hanya sandiwara. Longchen tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar keluar setelah melakukan hal seperti itu. Dia pasti bersembunyi. Tujuan mereka melakukan ini bukan untuk menangkap Longchen, tetapi untuk hanya menargetkan beberapa orang dengan kekayaan yang layak tetapi tidak memiliki banyak latar belakang. Jika orang ini beruntung, dia hanya akan kehilangan semua uangnya. Tapi kalau dia tidak beruntung, dia akan kehilangan nyawanya, kata orang itu acuh tak acuh. Sepertinya dia sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu. Jadi begitulah adanya. Sekarang Longchen mengerti bahwa ini benar-benar cara untuk mendapatkan uang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Longchen melemparkan botol kepada orang ini. Di dalamnya ada tiga pil tingkat sembilan, menyebabkan orang itu berulang kali berterima kasih padanya. Informasi yang dia berikan sangat berguna. Paling tidak, Longchen sekarang tahu betapa berbahayanya situasinya saat ini. Setelah mengambil hadiah ini, orang itu berlari ke belakang barisan, takut terlibat oleh Longchen. Longchen maju dengan barisan. Dia dengan cepat mencapai akhir, di mana seorang ahli transformasi jiwa mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya untuk melihat apakah dia telah mengubah penampilannya. Oh, Longchen menamparkan wajah orang itu. Persetan dengan ibumu, apa menurutmu kamu bisa menyentuh wajahku?